Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Oh iya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Belak-belakan Pinkan Mambo dinikahi bos singkong Arya Han dengan maskawin Rp100.000. Penyanyi Pinkan Mambo kembali heboh karena menikah dengan selebgram Arya Han, sebab pernikahan itu digelar sederhana bahkan live di TikTok, dan dikabarkan memberi maskawin senilai Rp100.000. Dalam acara Rumpi No Secret Trans TV, Pinkan dan Arya bercerita soal hal tersebut, mereka mengatakan hubungan itu awalnya dari TikTok, lantaran keduanya memang kerap berkolaborasi saat live hingga akhirnya kopi darat. Pinkan mengaku sudah sejak awal sudah naksir dengan Arya Han, bahkan ia merasa yakin dengan pria yang ternyata seorang bos singkong. Daripada ada terjadi yang gak-nggak, memang aku suka sih, memang sudah niat aku yakin dia orangnya, iya dia sudah naksir, waktu bukan naksir oh cantik ya, seksi, tapi aku naksir duluan juga sama dia, aku naksir duluan ah gimana sih ngomongnya, kata Pinkan Mambo pada Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023. Aku awalnya kita TikTok-an, pertama kan dia invite aku di TikTok, kita biasa saja, wih artis ini masih Pinkan Tarung Calange, lama-lama sering-sering kita duet, penonton suka, timpal Arya Han. Kemudian Pinkan bercerita saat itu keduanya sama-sama mengalami putus cinta, lantas Arya kemudian mengejar Pinkan, tapi sempat tak diterima baik. Kamu abis putus? Aku abis putus, ada aku, dia awalnya nanya kamu abis putus, aku bilang aku putus, dia bilang sama aku saja, terus aku uwe-ue, aku bilang gak mungkin lah, dia bilang aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku, aku bilang gak mungkin, aku kualat, gak boleh amit-amit, beber Pinkan. Aku nanya kabar dia, dia bilang kurang baik abis putus, aku bilang tenang ada aku, sahut Arya Han. Sampai saat ini aku gak sadar, timpal Pinkan bercanda. Keduanya juga mengaku sebelum Liv menikah di TikTok, sudah menikah secara siri, saat menikah siri keduanya belum memberi tahu keluarga. Jadi kita nikahkan pertama dadakan tanpa orang tua tahu langsung nikah siri, setelah itu orang tua baru tahu dari saya ngomong, baru langsung yang kedua kalinya di rumah, ungkap Arya. Memang TV saja yang punya siaran ulang, timpal Pinkan. Pinkan juga menyebut soal mahar tak cuma uang 100 ribu, itu sebenarnya dia kayak cuma ngasihnya 100 ribu doang. Bos singkong dia, masak 100 ribu, aku malu sama orang tambahin dikit, bukannya sejuta kenapa seratus, kata Pinkan. Kurang? Di dompet cuma ada seratus, timpal Arya bercanda. Selama Liv menikah itu keduanya juga mendapatkan giveaway, bahkan totalnya tembus jutaan. Meski awalnya sempat diragukan para penonton, banyak yang kepo nanti kalau benar gue sawer singa nih ya. Bener ya di sawer singa? Ya sudah aku buka beneran kalau ini. Dari Liv, 5 jutaan lah. Ada yang kasih singa di transfer. Kata Arya. Amplop 10 juta? Liv, dapatnya 5 juta. Balik modal catering. Pokoknya dapat uang, pungkas Pinkan Mambo.